Pedagang yang berjualan di pasar kota sungai penuh kini sudah over kapasitas. Pasalnya banyak pedagang yang berjualan hingga ke badan jalan, bahkan kondisi seperti ini sudah lama terjadi namun belum juga ada penanganannya dari pemerintah. Banyaknya jumlah pedagang yang berjualan di pasar kota sungai penuh membuat kondisi pasar menjadi over kapasitas. Pasalnya tak sedikit pedagang yang berjualan hingga ke badan jalan sehingga mengganggu lalu lintas. Kondisi ini bahkan sudah berlangsung cukup lama namun pemerintah setempat tak kunjung melakukan penanganan. Wakil wali kota sungai penuh Zul Helmi yang dikonfirmasi terkait hel ini menjelaskan, untuk melatasi masalah pedagang yang menumpuk di pasar tradisional, pemerintah berupaya untuk membangun pasar penyangga. Namun yang menjadi kendala pemerintah saat ini adalah lahan lokasi pasar penyangga tersebut. Wakil wali kota menjelaskan pemerintah pusat siap membantu untuk membangun pasar penyangga asalkan lahan tersebut sudah berserah. Pemerintah kota sungai penuh sedang berupaya untuk mencari lahan untuk dijadikan lokasi pasar penyangga. Pasar penyangga hanya ada kesulitan kita itu, kita kesulitan masalah tanahnya. Kita di kota ini, tanah ini untuk apalagi cari tanah yang luas itu sulit sekali sekarang. Kalau untuk membantu serana pembangunannya, pusat siap membantu dananya. Asal ada tanahnya yang bersertifikat. Nah itu yang menjadi problem sekarang ini, apakah itu pasar, apakah itu lapangan. Pusat siap membantu, kesuai dengan program presiden, program gubernur. Tapi kita kesulitan di lahannya. Nah itulah kita akan cari lahannya, supaya dapat lahan dan nanti akan dibantu oleh pusat dan pembangunannya. Terima kasih telah menonton!